PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada pun untuk merealisasikan proyek pemanfaatan air sungai di desa Sekatak Buji hanya bisa melalui APBN saja, dikarenakan biayanya yang tidak sedikit. Iwan mengungkapkan, ada 3 opsi yang bisa digunakan. Satu menggunakan jembatan bulungan terakan, dan dua opsi lainnya melalui jalur laut. Untuk opsi menggunakan jembatan bulan, Iwan menjelaskan membutuhkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah, sementara opsi menggunakan jalur bawah laut membutuhkan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah. Ia mengakui bahwa saat ini, solusi untuk mengatasi persoalan air baku di Kota Tarakan dengan mengambil air baku daratan Kalimantan. Nantinya bila proyek pemanfaatan air sungai di desa Sekatak Buji terrealisasi, kapasitas air baku yang disalurkan mencapai 900 liter per detik. Air baku tersebut nanti dimanfaatkan menggunakan dua intek, intek Tarakan 650 liter per detik, dan intek bulungan 250 liter per detik. Anggarannya itu kan ada tiga skema sebenarnya kalau kita lihat di ID-nya tahun 2016, yang paling murah itu lewat jembatan bulan, 700 miliar. Tapi menurut gubernur, mana jembatan bulan yang ada kita yang realisasi saja lah. Akhirnya lewat bawah laut, bewah laut itu anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah, lebih besar dari anggaran APBD Tarakan. Jan Nuryansyah melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.